kita lanjutkan pelajaran kita tentang das studio inilah tampilan dasar das studio kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan objek ke sini ini saya sudah buka menu scene disini masih kosong ya belum ada apa-apa artinya belum ada objek disini nanti kalau kita masukkan sesuatu akan terlihat disini oke yang pertama disini ada menu create pilih new primitive nah misalkan ini mau kita tambahkan ada 6 objek primitif yang disediakan disini cube cylinder cone spur terus plane misalkan kita tambahkan plane klik accept inilah plane nya perhatikan disini sudah tambah plane oke sekarang kita mau tambahkan lagi objek lain create primitive kita tambahkan terus accept nah sekarang terus nya kita klik disini lalu kita pindahkan kita geser misalkan kita geser ke sumbu x disini ke kanan sekarang kita tambahkan lagi create new primitive oke sekarang sudah ada semua objek primitive di viewport kita bagaimana mau warnai disini kita bisa munculkan disini surface kemudian kita klik disini ini plane klik dua kali kemudian kita klik base misalkan kita ubah warnanya di klik saja disini base color misalkan kita buat warna hijau oke sekarang spur base kita buat warna biru oke sudah berwarna biru oke nah semua objek kita sudah berwarna ini saya tampilkan dengan scroll bagian tengah mouse ke depan memperkenalkan seperti ini ke belakang zoom seperti ini oke atau sekarang kita klik disini plane sineral pusat daripada layar ini jika kita gunakan menu disini menu putar ini menu tanda panah ini kita bisa putar melihat dari berbagai sisi oke atau ini bisa kita gunakan untuk menggeser atas bawah kiri kanan mau kemana pun bisa kita kita geser oke kemudian ini zoom ke depan memperkecil ke belakang memperbesar geser atau gunakan ini untuk memperbesar melihat objek yang dipilih kalau kita bingung pusatnya ini mau seperti apa kita kembalikan disini reset maka dia kembali ke awal disini oke nah misalkan kita klik di cube kalau kita kita gunakan klik kanan disini cara melihatnya ini bedakan dengan klik kiri seperti ini kalau klik kanan ada perbedaan caranya demikian juga ini kalau klik kiri kita coba klik kanan bersama zoom klik kiri kalau klik kanan sepertinya lebih mudah oke kita juga bisa menggunakan ini menu viris ini ini tampilan dari depan di front ya kalau kita geser disini ini dari atas top ini dari kanan ini dari kiri kita kembalikan ke posisi awal seperti ini sekarang kita klik ini maka semuanya akan kembali terlihat kalau mau kita zoom bisa klik kanan ini biar lebih cepat besar kita putar kita putar klik kanan kalau mau kita geser kita dekatkan ke sini sekarang sudah lebih dekat semuanya inilah cara paling dasar memasukkan objek ke layar viewport dan studio jadi kita bisa gunakan menu create lalu gunakan menu new primitive disini ada enam objek yang bisa kita tambahkan bisa kita warnai bisa kita geser dan bisa kita lihat dari berbagai sisi sampai disitu dulu pelajaran kita tentang cara memasukkan objek primitif ke layar viewport das studio 4.21 saya Pitus Polikara Surung Siman ulang sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati